Hai teman-teman, hari ini kita masak sayur yang bening-bening, biar kita sehat dan kuat menjalani ibadah puasa di tahun ini. Langsung saja, yuk masak yuk! Pertama-tama, panaskan sedikit minyak goreng, lalu tumis irisan 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Seperti biasa, tumis hingga harum dan matang. Kemudian, tambahkan 1 buah irisan cabai merah, tumis hingga layu. Lanjut, masukkan potongan setengah buah wortel, kemudian, masukkan juga 4 buah jagung muda yang sudah diiris serong. Tumis-tumis sebentar, sampai agak layu, lalu tambahkan air lebih kurang 250 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk merata dan jangan lupa tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk lagi, kemudian masukkan sayur bayam. Jangan lupa sayur bayamnya dicuci bersih ya, teman-teman. Sayur bayamnya diaduk-aduk, dimasak hingga layu. Masak sayur bayamnya jangan terlalu lama ya, teman-teman. Agar warna sayur bayamnya tetap hijau cantik. Dan tambahkan juga potongan tomat. Aduk-aduk sebentar, dan sayur bening kita hari ini siap untuk disajikan. Dimakan selagi hangat, sungguhlah nikmat, teman-teman. Yang bosan dengan sayur bersantan, boleh coba resep sayur bening ini. Cocok banget untuk yang lagi diet, atau yang ingin menjalankan pola hidup sehat. Selamat mencoba di rumah ya, teman-teman. Happy cooking, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.